Nih teman-teman, fotosnya banyak banget disini Jadi disini ada beberapa jenis fotos ya Ada yang daunnya kasar Dan daunnya yang lembut Yang agak licin kayak gini ya Dan lebih terang warnanya Oke Kita lanjut di lokasi lain Saya bersama bapak Yang baju hijau Baju biru, baju hijau, baju toska ya Tapi saya udah tau namanya pak Pak Yudi ya Oke dengan pak Yudi Baru kenal udah cukup lama Pas ketemu di ekspedisi Dan sekarang kita ada Janjian untuk jalan ke hutan bareng Jadi sekarang ada temen yang saya ke hutan Sekarang nih Oke ini fotosnya teman-teman Oke kita lanjut teman-teman Saya ada liat tanaman yang cukup unik Dan ini kayaknya juga cocok Buat ditaruh di pagar ya Karena dia kayak gini bentuknya teman-teman Nah Nempel Saya pernah liat tuh di batu Tapi dia tumbuhnya kan banyak nih Jadinya dia menutupin hijau semua Di dinding batu itu Kalau ini gak begitu banyak Tapi saya gak tau namanya apa Kalau kalian tau namanya silahkan tulis di kolom komentar ya Oke kita lanjut Kita ikutin pak Yudi ke arah atas sana Saya juga belum Ternyata banyak dia tumbuh disini teman-teman Tanaman yang saya bilang tadi Yang merambat ya Kita coba ke arah sana Disini kita ada liat Ini nih Tanaman Homalomena lagi ya Tapi dia kebetulan tumbuhnya Pas di sudut-sudut batu gini Ini yang warnanya gak ada merah-merahnya teman-teman Yang hijau aja nih Jadi gak ada warna ungunya Dan daunnya pun agak mengkilat seperti ini teman-teman Nah ini kebetulan sih bapak tadi mau Ngambil yang kayak gini katanya Oke cantik ya warnanya ya Oke Kita coba ke Arah sana ya Arah sana nih Ikutin pak Yudi ke ujung sana Kira-kira kita bakal menemukan apa disana Oke teman-teman Kita disini ada nemu yang cukup unik Saya juga belum pernah liat yang kayak gini teman-teman ya Ini ada tumbuhan yang mirip seperti sirih Mungkin masuk keluarga sirih juga ya Tapi sirih apa gak tau Tapi disini uniknya dia ada warna Kuning apa putih ya Kayak kuning emas gitu kayaknya Kayak kuning ya Kamera saya gak bisa mendeteksi warna ini Pokoknya kuning apa putih lah Mungkin bisa dibilang dia Termasuk sirih varigata ya Varigata ala-ala lah istilahnya kayak gitu Intinya ada putihnya Jika kalian tau namanya sirih apa namanya Silahkan komen di kolom komentar Dan tidak banyak Saya baru pernah ngeliat Ada cuma dua ini aja Ini pun juga dikasih tau sama pak Yudi Oke kita lanjut di yang lain Sepatuh ada yang unik lagi Kita kalau hunting-hunting itu pasti kayak gini Naik-naik nih Tinggi kayak gini nih Liat kan Curam Nah teman-teman disini Yang paling banyak ditemukan Masih Ini ya Binafuspiktus Ini dimana-mana ada terus Mau di bawah atau di puncak Pasti ada Oke Itu ada Apa tuh Ada binatang Binatang khas Kita coba ke arah sana teman-teman Itu ada reversa juga Cuman nyari yang ada bonggolnya aja sih Katanya beliau ini Versa tuh dimana-mana ada disini Sama seperti Eskindapsus Dia mendominasi Kita coba ke arah atas sana ya Apa yang ada disana Pokoknya kalau di hutan itu Bahaya banget Kalau sampai kepegang Pohon yang ini nih Ini durinya Luar biasa teman-teman Saya pernah kepegang ini Nggak liat kan tiba-tiba Kepegang lah Langsung luka Nggak tau sih ini namanya tanaman apa Pokoknya durinya Ini makin ke atas Biasanya makin banyak tanaman kayak gini tumbuh Durinya tajam-tajam sekali teman-teman Mantap Seperti biasa ya teman-teman Saya bilang Tanaman kayak gini Arukasire versa Dia paling banyak daerah situ Dan hunting kali ini pun juga tetap Menunggu yang kayak gini teman-teman Dimana-mana ada Kita lanjut kesana Di daerah puncak kita hanya menemukan tanaman ini aja Begunia teman-teman ya Begunia menukung Yang nggak tau ini apa karena kepanasan Dia warnanya jadi Corak putihnya nggak muncul Tapi dia dibalik bawahnya malah merah sekali Ini ya Ini Nah ini udah ada bunganya juga Bunganya warnanya Lebih ke Magenta ya warna ini merahnya Magenta Di video sebelumnya saya juga ada Dokumentasi ini Coba kita yang ke arah sana ya Di arah sana dia agak gede itu Begunianya Ini Kita kesini Coba kita lihat Wow Jalannya luar biasa Et 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 batunya Ini Yang saya bilang tadi Ini ya Bunganya udah Udah berbunga Nah ini udah ada buahnya nih teman-teman Ini buahnya kayak gini Bunganya kayak gini teman-teman Cantik ya bunganya ya Cantik Saya lihat pak darm itu ada darm yang kayak gini dia Terus subur dia nanamnya bagus Di pot dia taruh Bagus sih Nah ini bijinya kayak gini teman-teman Ini ya Bijinya kayak gini nih Ini mungkin dipencet Di Sebar-sebar aja di tanah hidup nih bijinya kayak gini Bijinya itu Iya Yang udah Kering Oke Oke kita lanjut ke Daerah sana Bareng bapak Ngambil tanaman apa namanya tadi ya Begonia ya Begonia Tapi kok kayak ring-ringge gitu tanamannya Kegedean yang diambil Tapi nanti dipotong-potong juga keluar lagi dia ininya Cabang baru ya Nah disini juga masih tetap ada alokasi ya teman-teman Memang dia tanaman yang Merajadella di daerah sini Alokasi sama Begonia dan Skindapsus Yang paling banyak Biasa teman-teman Selain Begonia Disini Begonia Kemudian Alokasi ya Juga ada Amidrium Ini Amidrium ya Amidrium daunnya masih agak kecil Ini yang masih Lanjut ke atas sana Oke Coba cek daerah sana Tak akan ada yang unik Jadi di bukit batu yang ini Atau di daerah batu ini Selain Begonia ini Saya juga ada Lihat Disamping sini Begonia yang seperti ini Teman-teman ya Nah ini Begonianya Begonia apa? Oh iya ya Tau lah pokoknya kayak Begonia Batangnya tapi agak keras Nah kayak gini Sama yang ini juga Begonia kan sebenernya ini Tapi batangnya kayak gini Dia bareng sama lumut Oke jika kalian tau teman-teman ini Begonia apa Silahkan tulis di kolom komentar ya Karena ini Begonia yang jarang sekali saya temukan Dan saya hanya nemu ini Gak tau juga apakah dulu saya pernah nemu Cuman tak terdokumentasi Cuman baru ini saya dokumentasi teman-teman Begonianya Warnanya agak polos Cuman dia daunnya tebal teman-teman Nah tebal gini ya daunnya Nah sampingnya ini ada Amidrium teman-teman Itu Begonia juga sebelah sana Oke jika kalian tau silahkan tulis di kolom komentar ya Thank you Seperti disi ke arah sana ya Masih ke arah puncak teman-teman Di sisi sebelah sini Saya ada nemu tanaman Hoya ini ya Ini Hoya namanya ya teman-teman Iya enggak sih Kayaknya Hoya sih Pokoknya Kalau salah kasih tau di kolom komentar ya Ini kayak Hoya Daunnya lebar seperti ini Bukan lebar tebal teman-teman Kayak gini nih Saya enggak tau apakah ini cocok Jika tanaman hias Kalau cocok Silahkan kalian komen Kalau cocok Kalau enggak ya juga komen Cukup unik sih Dan juga agak jarang ditemukan Oke next kita ke Arah sana